Xin Zui dan M.M. Erlin mempersembahkan Doll Eye Makeup Tutorial Makeup yang terinspirasi dari boneka porcelain dengan mata yang besar dan bibir yang kecil serta kulit yang terlihat mulus sempurna. Setelah mengaplikasikan primer dan kemudian foundation secara merata di wajah, kita lanjutkan dengan Makeup Alis. Pertama, aplikasikan wax di alis Anda. Kemudian gunakan eyebrow powder dan gambarlah alis Anda. Guratkan brush di alis Anda dan isilah alis Anda. Lanjutkan dengan Eyeshadow Shimmering berwarna ungu cerah dan aplikasikan di seluruh bagian bawah dari alis Anda. Ini untuk menambahkan efek cerah pada mata Anda dan juga terlihat lebih rapi. Aplikasikan Eyeshadow Cair berwarna silver di kelopak mata secara merata. Lanjutkan dengan eyeliner pencil di seluruh mata Anda bagian atas. Gambarlah sedekat mungkin dengan bulu mata Anda untuk menghindari Anda menimpa Eyeshadow Silver di mata Anda. Gunakan eye pencil berwarna putih di bawah mata Anda. Ini untuk memberikan kesan mata yang lebih cerah dan juga lebih besar. Dengan menggunakan pencil mata berwarna hitam, gunakan teknik bingkai setengah, yaitu Anda menggambar di bawah mata Anda dari ujung terluar sampai dengan bagian tengah dari mata Anda. Pastikan Anda memberikan jarak dan tidak menimpa pencil mata Anda yang berwarna putih. Aplikasikan lem pada bulu mata Anda. Tempelkan sedekat mungkin dengan akar dari bulu mata Anda. Sekarang kita akan menggunakan bulu mata palsu di bagian bawah mata kita. Aplikasikan lem pada bulu mata palsu. Tempelkan bulu mata palsu sesuai dengan garis dari eyeliner kita. Sekarang mata kita sudah besar dan ekspresif seperti boneka porselain. Gunakan face powder berwarna coklat muda untuk shading hidung Anda. Aplikasikan dari ujung dalam dari alis Anda sampai dengan ujung dari hidung Anda. Gunakan concealer berwarna kulit yang lebih cerah untuk menutup bibir agar membuatnya terlihat lebih kecil. Gunakan pewarna bibir yang berwarna cenderung hangat agar bibir Anda tidak terlihat pucat. Ingatlah untuk tidak memwarnai bibir Anda secara penuh karena kita ingin membuat efek bibir yang terlihat kecil seperti boneka porselain. Makeup kita sudah nyari selesai, hanya tinggal 2 langkah lagi. Gunakan krim pewarna pipi dari ujung telinga Anda sampai dengan tengah dari pipi Anda. Aplikasikan di bawah tulang pipi Anda. Ratakan terus sampai membawar dengan sempurna. Akhiri makeup Anda dengan menggunakan Shinzui 2Way Cake SPF 18. Aplikasikan dengan merata di seluruh wajah Anda untuk tampilan yang sempurna. Produknya terasa sangat ringan dengan coverage yang luar biasa. Juga melindungi kulit wajah Anda dari radikal bebas, sehingga kulit wajah Anda dapat menjadi lebih cerah dan alami. Itu dia makeup tutorial dari saya. Jangan lupa untuk follow channel Youtube saya, Instagram, Twitter, dan juga FB page untuk lebih banyak tips-tips mengenai makeup dan juga fashion. Bye-bye!